Pemirsa akibat ugal-ugalan saat mengendarai sepeda motor, dua pengendara sepeda motor terlibat adu banteng di Jalan Raya Merak, Kota Cilegon. Di Pasur Wan, Jawa Timur sebuah truk kontainer yang mengalami remblom menabrak tiga pengendara motor hingga tewas. Dua orang pengendara sepeda motor terlibat kecelakaan di Jalan Raya Merak, Kota Cilegon. Dua orang pengendara sepeda motor yang diketahui bernama Ahmad Nursin tewas di lokasi kejadian, sementara pengendara motor lainnya bernama Cemas Frana Jaya mengalami luka-luka dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Krakatau Medika untuk menjalani perawatan. Menurut warga, seorang pengendara motor bernomor polisi A5729JT yang dikendarai Ahmad Nursin melaju dengan kecepatan jenis dan menyalip kendaraan angkutan umum yang berada di depannya. Saat menyalip di arah jalur yang berlawanan, sepeda motor yang dikendarai Ahmad Nursin langsung menabrak pengendara motor lain yang berada di depannya sehingga tabrakan terjadi. Mencangai benturan, dua kendaraan motor riset hingga memakan korban jiwa. Sesampainya di tempat kejadian perkara, pada saat melaju dan tidak mendalui kendaraan yang berada di depannya, kemudian pada saat yang bersamaan, dari arah yang berlawanan, kendaraan melaju sepeda motor Yamaha Mio sehingga terjadi tabrakan di depan antara keduanya, sehingga kendaraan tersebut mengalami kerusakan di bagian depan sedangkan untuk saudara Ahmad Nursin dalam keadaan meninggal dunia. Sementara itu, kasus kecelakaan lalu lintas ini masih ditangani saat lantas Polres Cilebun. Sementara kecelakaan terjadi antara truk kontainer dengan dua pengendara motor di jalur Malang, Surabaya, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Sebanyak tiga pengendara motor tewas di lokasi kejadian, bahkan satu korban tergencet kontainer. Tak hanya menabrak tiga motor, truk kontainer juga menabrak rumah warga hingga mengalami rusak berat. Selakan maut bermula kontainer melaju dari arah Malang menuju Surabaya. Di lokasi kejadian, truk kontainer mengalami remblom hingga keluar jalur dan menabrak dua pengendara motor dari arah perlawanan. Pengendaraan baru berhenti, usai terjun ke rumah salah satu warga di samping jalan raya. Jadi kontainer tersebut awalnya berjalan dari arah Malang ke arah Surabaya atau Pasuruan. Ya kemudian ada kendala jam persangutan. Seluruh pengendara motor tewas di lokasi kejadian dan supir truk kontainer mengalami luka serius langsung dibawa ke RSUD Bangun. Sementara tim direct dari jasa marga setempat mengevakuasi bangkai truk. Dari Cilegon, Banten dan Pasuruan, Jawa Timur, tim Liputan ANYUS melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.